Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Cadas TV new semuanya Mudah-mudahan Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat Kali ini kita akan membahas tentang Sebuah gempa bumi yang paling terdasya tidurnya Sejak tahun 1900 Oleh karena itu, jangan kemana-mana Simak terus videonya sampai selesai Joss Argumedo sore itu sedang berkuda Pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 1960 Tiba-tiba ira mata para kuda yang ia tumpangi Dihentikan oleh hentakan keras Sejurus kemudian, bumi berkuncang selama 11 menit Membuat pria yang kala itu berusia 22 tahun Cepat-cepat melompat dari kudanya Ia mengira perang dingin antara Amerika Serikat dan Milenius Opset Sedang berlangsung Namun perkiraannya salah Perang dunia ketiga tak sedang berlangsung Guncangan itu disebabkan oleh gempa yang sangat dasyat Bahkan yang terkuat yang pernah tercatat sepanjang sejarah Gempa yang terjadi pada pukul 15 Lebih 11 menit waktu sempat setempat Berkekuatan 9,5 skolariter Lebih besar dari kekuatan gempa yang menuju tsunami Di pesisir Aceh dan Samudera India Pada 24 Desember tahun 2004 yang lalu Episentrum atau pusat gempa berada di lepas pantai Dekat Canete sekitar 900 km sebelah selatan Santiago Ibu kota saya Gempa terjadi akibat subduksi lempeng Lempeng Naskah ke bawah lempeng Amerika Selatan Akibatnya sungguh luar biasa Kehancuran terjadi di mana-mana Terutama di Panol Divya Dimana setengah bangunan yang ada disana hancur lebur Tak hanya itu Korban yang selamat dari gempa Harus menghadapi kejutan yang sama sekali tak dinanti Yaitu tsunami Sekitar 15 menit Sekitar 15 menit pasca gempa Gelombang raksasa setinggi 25 meter Menghantam wilayah pesisir Ribuan orang tewas Demikian dikabarkan kala itu Seperti dikutip dari situs CBS News Seperempat penduduk sili Atau lebih dari 2 juta orang Menjadi Tunawisma Seluruh kota Porak Poranda Diperkirakan sejumlah korban tewas di sili Mencapai 1655 orang Gelombang kejut akibat gempa di sili juga Dirasakan di seluruh dunia Memicu tsunami mematikan Lalu 15 jam kemudian Ombak raksasa menghantam hero Dan Big Island di Hawaii Yang jaraknya lebih dari 6.000 mil Dari jeli Akibatnya 600 rumah rusak 185 orang Dinyatakan tewas Atau hilang Tak terhenti sampai disitu Sehari kemudian Tsunami setinggi lebih dari 5 meter Menerjang Jepang Menewaskan 138 orang Ombak gregasi Lalu memantul Menyeberani samudera pasifik Menuju Filipina Menyebabkan 32 orang tewas Atau hilang Kemudian ke pantai barat Amerika Serikat Dan menciptakan kerusakan di California Gempa Caili Tahun 1960 Adalah yang terbesar Yang pernah tercatat Sepanjang sejarah Meski bukan yang terburuk Kala itu Untuk kali pertamanya Kekuatan dan daya jangkau Sebuah gempa Bisa dideteksi Oleh sensor-sensor Yang baru dipasang Di sejati tempat Di dunia Yang sejatinya Dimaksudkan untuk Memonitor Uji nuklir Yang dilakukan Oleh Amerika Serikat Dan Uni Soviet Saat gempa besar Terjadi Ia melepaskan Energi Yang cukup Untuk membuat Bumi berdering Hampir seperti lonceng Itu yang terjadi Setelah gempa Caili Tahun 1960 Katar Lucy John Dari Badan Survive Geology Amerika Serikat USGS Gempa itu juga Punya dampak lain Membuat kota-kota Rawan gempa Di Chile Hingga California Memperkuat Aturan pendirian Bangunan Dan menciptakan Sistem peringatan tsunami Menjadi pelajaran Berharian Letak Chile Di zona kegempaan Akibat tumbukan Beberapa lempeng Tektonik Membuat Negeri itu Rawan gempa Seperti yang terjadi Pada 27 Februari Tahun 2010 Gempa dengan Kekuatan 8,8 Seklariter Terjadi Dan menewaskan 500 orang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton